Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Ya, setelah sebelumnya, Angkatan Udada Ukraina mengkonfirmasi kebehasilan dalam integrasi dan peluncuran rudal antiradiasi AGM-88 Harm dari jet tempur MIG-29 Fulcrum Kini beredar foto di media sosial yang membuat geger dunia persilatan Yakni penampakan SU-27 Flanker milik Ukraina yang menggotong rudal AGM-88 Harm Ini mengejutkan, lantaran ini mengindikasikan sudah dua tipe jet tempur berteknologi Soviet Yang bisa meluncurkan rudal canggih buatan Amerika Serikat Sedikit berbeda dengan prestasi instalasi AGM-88 Harm di MIG-29 Sejauh ini, Angkatan Udada Ukraina belum mengkonfirmasi atas pemasangan AGM-88 di SU-27 Dari analisa pada foto yang beredar, selain diduga membawa dua unit rudal AGM-88 SU-27 Ukraina juga membawa dua rudal udara ke udara jadak pendek berpemandu infrared Yakni R-37 Pas, yakni R-73 Dan dua rudal udara ke udara jarak menengah berpemandu radar R-27ER Seperti yang terlihat di foto, panjang tambahan model R-27ER Sebanding dengan AGM-88 yang panjangnya 13 kaki 8 inci Yakni, pas Ini menunjukkan bahwa foto yang beredar memanglah asli Seperti catatan Rudal antiradiasi AGM-88 dirancang untuk menangkap pemancar sinyal musuh Terutama radar Terutama radar pertahanan udara yang terkait langsung dengan sistem rudal Hanud dan menetralisirnya Sejak awal konflik, Angkatan Udara Ukraina telah menyuruhkan kebutuhan Suppression of Enemy Air Defense untuk melawan ansaman rudal Hanud Rusia Beberapa analis pertahanan telah mengomentari atas munculnya foto SU-27 dengan rudal AGM-88 HAM Lantaran SU-27 masih tergolong Pas Lantaran SU-27 masih menggotong rudal R-73 dan R-27 yang berteknologi Soviet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!